Intro Kasus pembunuhan sadis wanita muda yang ditemukan di hutan tepi pantai Patokuang, Pacitan, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan berinisial IR merupakan tetangga sekaligus saudara angkat korban. Kepada polisi, pelaku mengaku motif pembunuhan itu didasari rasa cemburu. Karena di saat pergi ke pantai Patokuang, pelaku yang saat itu meminjam handphone korban mendapati foto pria lain yang diduga merupakan pacar korban. Karena menyimpan asmara terhadap korban, pelaku yang sekaligus saudara itu pun tersulut api cemburu hingga aksi pembunuhan tersebut dilakukan. Pelaku memukul kepala korban sebanyak lima kali yang menyebabkan kepala bagian depan korban retak. Aksi bejat pelaku tak sampai di situ saja, korban yang sudah tidak berdaya juga dicabuli oleh pelaku. Aksi bejat pelaku tak sampai di situ saja, korban yang sudah tidak berdaya juga dicabuli oleh pelaku. Selanjutnya, pelaku mencekik leher DSA untuk memastikan korban meninggal dunia. Dan pelaku kabur menggunakan sepeda motor hingga akhirnya menyerahkan diri di Polsek Patok Besi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa batu, pakaian korban, dua unit handphone, sepeda motor pelaku, dan sejumlah uang. Sudah berapa lama sampai membendah merasa korban itu? Sekitar dua bulan-bulan, Pak. Oh, baru dua bulan. Masa baru dua bulan, penasaran-penasaran seperti itu, Pak. Awalnya enggak, Pak. Itu kamu pukul pakai apa itu? Batu, Pak. Terus, habis pukul pakai batu? Saya pasti ini kalau sudah mati atau bumbung itu, saya pakai tangan ceket. Terus? Saya tekan-tekan lehernya. Setelah itu saya, setelah saya kelejahnya, saya tinggal kabur, saya panik apa yang saya lakukan. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Saya gilap, Pak. Gilap apa? Jemburu apa? Gilap ya jemburu. Kenapa jemburu? Karena ada kotak cowok yang lain, itu saya enggak terima. Kamu saudaranya apa, pacarnya? Saudaranya enggak. Tangga doang. Tahu saya. Tangga. Terjadinya pembunuhan ini adalah, kedua orang tersebut, baik pelaku maupun almarhum sebagai korban, itu masih ada ikatan saudara, namun saudara tiri. Antara bapak dari pelaku, yaitu bapak tirinya, dengan bapak korban, itu masih ada hubungan saudara kandung, adik kakak. Adik kakak. Nah, rupanya pelaku ini menyimpan rasa cinta kepada korban, namun gayung tidak bersambut, namun terus pelaku ini mengajak korban ini terus jalan-jalan. Dan kemarin, ketika hari Kamis, tanggal 5 Agustus, pelaku mengajak jalan-jalan si korban untuk memperpanjang STNK-nya. Dan mengajak jalan-jalan ke Watukarung, karena Watukarung tutup, mengajak jalan-jalan ke Stono Gentong, habis Stono Gentong ke TKP. Ke TKP itu di Patok Uang. Di Patok Uang. Nah, di sana masih biasa itu, tidak terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Namun rasa cintanya juga memang sudah dalam. Sudah dalam, dipinjamlah handphone si korban. Dilihat di handphone tersebut, ada status, si korbannya memasang status foto lelaki. Foto lelaki yang dianggapnya pacar. Karena rasa cemburu, langsung marah, memaki-maki korban, lalu mengambil batu, dihantam batu ini sebanyak 5 kali ke kepala. Oleh sebab itu, membuat sini pecah bagian depan kepala itu, hasil otopsi, tembus ke otaknya, ke belakang. Ke belakang, dan setelah itu, dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri, tetapi masih hidup, si pelaku ini mencabuli korban. Atas perbuatannya, pelaku pun dijerat dengan pasal 338 atau pasal 340 KUHP berupa pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup kurungan penjara atau pidana mati. Edwin Aji, JTV Pacitan Terima kasih telah menonton!